Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Raja Sukses. Teman-teman, saat ini saya berada di Bandar Udara Yogyakarta International Airport di Kulonprogo. Bandara baru yang melayani penerbangan dari dan ke Yogyakarta sebagai pengganti Bandar Udara Adi Sucipto. Bandar Udara ini berdiri di tanah seluas 600 hektare. Memiliki terminal seluas 210.000 meter persegi. Dengan kapasitas 20 juta penumpang per tahun. Bandar Udara ini juga memiliki hanggar seluas 371.125 meter persegi. Yang direncanakan bakal sanggup menampung hingga sebanyak 28 unit pesawat. Bandara YIA memiliki fasilitas sisi udara yang telah siap 100% Dengan panjang landas pacu 3.250 meter. Lebar 45 meter. Dan bahu runway 15 meter di setiap sisi. Spesifikasi runway ini mampu didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777-300 dan Airbus A380. Ada pun fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran disingkat PKP-PK di YIA masuk ke dalam kategori 8. Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo atau disingkat YIA. Dibangun dan dikelola oleh angkasa pura. Memiliki peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan konektivitas udara Serta perkembangan perekonomian masyarakat provinsi daerah istimewa Yogyakarta Serta Pulau Jawa bagian selatan. Jaya memiliki terminal berkapasitas 14 juta penumpang per tahun Atau 9 kali lipat dari kapasitas Bandar Udara Internasional Adi Sucipto Jaya menjadi bandara terbesar ketiga di Indonesia Setelah Bandar Udara Soekarno-Hatta di Cengkaring Dan Bandarai Gusti Murah Rai di Denpasar Kehadiran YIA diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Yogyakarta Serta memberikan multiplier effect yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan logistik di Yogyakarta dan sekitarnya YIA merupakan wujud komitmen Angkasa Pura Airpods Dalam mendukung pengembangan konektivitas udara dan pendorong pengembangan wilayah Bagi pengguna jasa, keberadaan YIA akan meningkatkan level of service dalam aspek pelayanan Dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan Bagi pengguna jasa, keberadaan YIA akan meningkatkan level of service dalam aspek keselamatan dan pendorong pengembangan Bagi pengguna jasa, keberadaan YIA akan meningkatkan level of service dalam aspek keselamatan dan pendorong pengembangan Bagi pengguna jasa, keberadaan Yogyakarta Untuk mencapai Bandara Yogyakarta International Airport Ada banyak pilihan alat transportasi umum yang dapat kita gunakan Seperti misalnya Damri yang memiliki satu bas Yang melayani rute Yogyakarta International Airport Ke Stasiun Wajo, Candi Borobudur dan ke Bandara Adi Sucipto Ada minivan shuttle Q Dengan layanan shuttle dari Yogyakarta International Airport ke Adi Sucipto Airport Taksi Raja Wali adalah taksi resmi Yogyakarta International Airport Namun tarifnya berdasarkan tujuan ya teman-teman Bukan berdasarkan argo Kontor taksi ini ada di area kedatangan Taksi jas juga taksi resmi Yogyakarta International Airport Tarifnya juga berdasarkan tujuan, bukan argo Kontornya sama ada di area kedatangan Atau bisa juga kita menggunakan taksi online Grab adalah satu-satunya taksi online Yang boleh mengambil penumpang di kawasan bandara Yogyakarta International Airport Tarifnya sesuai aplikasi Tetapi biasanya lebih mahal dari tarif normal teman-teman Ada juga ojek operasi lalu kemudian kereta bandara Rental mobil lepas kunci juga ada kok teman-teman Untuk rental mobil lepas kunci misalnya Untuk mobil Avanza itu harganya Rp. 300.000 Untuk digunakan selama 24 jam Semana apresentar tujuan, bukan argo selamat menikmati lebih detail mengenai jam keberangkatan rute dan perkiraan biaya silakan baca rinciannya yang saya sertakan pada kolom deskripsi di bawah selamat menikmati selamat menikmati nah demikian teman-teman tentang Yogyakarta International Airport Bandar Udara Baru di Kulon Progo sebagai pengganti Bandar Udara Ades Ucipto Yogyakarta sampai jumpa pada perjalanan dan penerbangan saya berikutnya terima kasih telah menyimak salam sukses untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati save sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.